Intro Dalam rangka peringatan bulan K3 Nasional Tahun 2021 Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3 menilanggarakan kegiatan Donor Plasma Convasion yang diikuti oleh ratusan peserta. Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya mendukung pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di tahun 2021, Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3 menyelenggarakan kegiatan Donor Plasma Convasion untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada Desember 2020 lalu, kegiatan Donor Plasma Convasion hanya diikuti kalangan internal. Namun saat ini, aksi tersebut dibuka untuk umum dan diikuti 250 peserta. Mengambil lokasi di Terminal Penumpang Gapura Surianus Santara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Donor Plasma Darah yang diberikan oleh para penyintas COVID-19 ini diharapkan dapat membantu para penerita COVID-19 yang masuk dalam kategori berat agar kembali pulih dan selamat. Pertama, kita turut perhatikan atas pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita. Bukannya negara kita, tapi seluruh dunia. Tentunya, untuk peduli tidak cukup. Tapi kita harus berupaya, berikhtiar. Salah satunya adalah kita ikut mendukung program Donor Plasma Convasion ini. Terus terang, saat ini, ini salah satu terapi. Plasma Convasion ini adalah cukup efektif untuk membantu kawan-kawan kita, masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Peserta Donor Convasion ini akan melalui beberapa tahap sebelum dilakukan pengambilan plasma. Bagi para penyintas, harus melalui serangkaian uji screening. Di antaranya, tahap administrasi dari pihak PMI Surabaya yang melibatkan dokter dan tenaga kesehatan. Nantinya, jika hasil uji screening lolos, para penyintas COVID ini akan melalui proses pengambilan plasma konvasion di kantor PMI Surabaya. Banyak dari para penyintas mengapresiasi kegiatan dari Pelindo 3 yang menjadi salah satu jawapan di tengah meningkatnya kasus pandemi COVID-19 saat ini. Beberapa di antaranya, mereka berharap dengan donor plasma yang dilakukan dapat menjadi harapan baru bagi para pejuang COVID-19. Selain donor plasma konvasion, pihak Pelindo 3 juga menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti lebih dari 150 peserta, serta lomba video guna memeriahkan peringatan bulan K3 nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.